Hai Widharbalovers, selamat datang di SMT Widyadharma Bali. Nah Widyadharma Bali merupakan sekolah swasta yang beralamat di Jalan Naraya Singaraja Denpasar, Kilometer 4, lingkungan sangket, Sukasada. SMT Widyadharma Bali memiliki 3 jurusan. Yang pertama jurusan keperawatan, jurusan perhotelan, dan jurusan tata boga. Mari kita mengenal SMT Widharba, dan aku akan pandu dengan kakak cantik dan ganteng. Halo guys, selamat datang di Widyadharma Bali Vocational High School. Sama saya Ayu, bersama saya Tri Gunadi. Ingatkan bahwa, kalau kamu tidak tahu, kamu tidak mencintai. Jiraseh Maseh. Minasang, konnichiwa, watashiwa, adidas, yuroshiku, onegai shimasu. Minasang, konnichiwa, watashiwa, yuroshiku, onegai shimasu. SMT Widyadharma Bali memiliki visi, yaitu unggul dalam 4K. Yang pertama, unggul dalam karakter. Yang kedua, unggul dalam keterampilan. Yang ketiga, kemandirian. Dan juga keempat, adalah kerja. SMT Widyadharma Bali memiliki motto, be ready for the future. Baiklah, mari kita mengenal 3 jurusan di SMT Widyadharma Bali. Pada bagian pertama, yaitu jurusan perhotelan. Welcome to Widharba Laundry. Can you look around? Yes, please. Widharba Laundry ini merupakan kegiatan wirausaha mandiri dari siswa Widharba untuk jiwa berwirausaha sejak dini. Ini merupakan bagian dari jurusan perhotelan. Baiklah, sekarang kita masuk ke Widharba Hotel. Lulusan dari jurusan perhotelan, kamu dapat bekerja di bidang perhotelan dan kapal pesiar. Selain itu, kamu juga dapat bekerja di biro perjalanan, kawasan wisata, perusahaan objek, dan objek wisata, konsultan perjalanan, maskapai penerbangan, atau membuka usaha sendiri. Good morning, welcome to Widharba Restaurant. Mari berjalan. Oke, sekarang kita berada di Widharba Restaurant. Tentu saja, ini juga merupakan bagian dari jurusan perhotelan. Di sini kamu akan belajar melayani pelanggan di sebuah restoran. Oke, kita lanjut ke jurusan Tata Boga. Salah satu mata pelajaran yang dipelajari dalam Tata Boga di SMK Widharba adalah penghidangan makanan resto atau kemahiran memasak. Kamu yang hobi memasak dan kulineran dapat memilih jurusan ini. Di sini kamu bisa belajar dari guru profesional, agar kamu memiliki kreativitas dalam menyiapkan hidangan makanan yang menarik untuk dilihat. Dan ada pula belajar mengukir buah yang merupakan seni menyajikan makanan dengan keindahan. Dan masih banyak hal menarik yang bisa dipelajari. Kamu yang berbakat di bidang ini, jangan lupa untuk mendaftarkan dirimu di Tata Boga ya. Dan inilah hasilnya luar biasa. Terakhir adalah jurusan Keperawatan. Di sini, kamu belajar memberikan pelayanan kepada pasien guna mencapai derajat kesehatan yang optimal. Selain itu, jurusan Keperawatan membekali kamu dengan keterampilan komunikasi dan keterampilan interpersonal yang baik. Lapangan kerja lulusan ilmu Keperawatan sangat luas. Mulai dari di rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, panti jompo, dan sebagainya. Bahkan jurusan Keperawatan memungkinkan kamu untuk go internasional. Karena perawat merupakan salah satu profesi yang diikut sertakan dalam pasar bebas ASEAN. Fasilitas SMK Widharba Nah, SMK Widharba memiliki lapangan tersendiri untuk kegiatan olahraga. Kita lanjut ke perpustakaan. Ini merupakan perpustakaan yang ada di SMK Widharba Bali. Kamu dapat mencari sumber belajar di sini. Ada pula panggung rekreasi untuk setiap acara di Widharba. Ruang kelas Widharba Di sini kamu bisa belajar dengan menyenangkan. Oke Widharba Lovers! SMK Widharba Bali juga menyediakan asrama untuk pria dan wanita untuk kamu yang jauh merantau. Ada banyak pilihan kamar dan kamu juga bisa sekamar dengan teman di dalam asrama. Terkait prestasi sekolah SMK Widharba Bali telah banyak mendapatkan medali dan penghargaan hingga saat ini dan bukti nyata menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya seperti bekerja di Taiwan, bekerja di Turki, bekerja sebagai staff bandara di Bendarang Urahai, Bali, bekerja di Nusa Penida, bahkan bekerja di Qatar. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa daftarkan diri kamu ya untuk karir dan masa depanmu. Terima kasih sudah menonton!